Anak-anak yang menjadi kendala di hongkong itu lapor polisi itu dia gak ngerti Apa yang akan disampaikan Terus kenapa Sehingga ada takut Paham gak? Kendala terbesar di hongkong itu adalah takut Makanya kenapa kalian Kalau diajari Kalau diajarinya lemah lembut Maka bisa jadi takut Tapi kalau diajarinya dipentak-bentak Diamuk-amuk Misalnya mau berpikir He 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 Tani He 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 Tani Tani ini kan nalor-nalor Anak di saduk Hei Tani Kilo keren kan gini loh Itu faktor psikis Tapi itu tidak dilakukan di PT hari-hari ini Kalau zaman dulu Yang tanyain yang zaman dulu itu Baik Zaman membaik sempak Memijeti Yang gak berperi kemanusiaan Tapi Jadi Jadi Angkatannya bener-bener 22 tahun yang lalu Jadi kayak gitu Makanya Kalau Soalnya Orang umum itu kalau ngomong keras Orang umum itu kalau ngomong keras Kalau Sampai ketemu semuanya lemah lempung Ya Ketemu ngomongnya baik-baik Lembut hati-hati Tahu-tahu kalau di interminate Ayo kamu ikut aku ucap ya Beresin barang-barangmu Ikut aku kemana Baik Dan pulang Itu masih lebih bagus Kamu mau kemana Tantar ke bandara Lah itu sih lebih remuk lagi Kalau ketemu masih kan Tantar kemanusiaan Tidak banyak ngomong Lebih bahaya Wah enak sih Buat-buat Kamu kain termenat gini-gini Itu cuma naga-kaga Ketak Cuma naga-kaga Kalau yang kayak gitu Tapi kalau yang diem Hati-hati Lanjirnya enggak bisa dibebak Aku enggak coba share ya Kemarin ada ya Bu Itu apa? Kemarin ada Bu Kontrak kerja Di sini enggak disiapin ya Ya kamu dalam Google itu kan ada Google Masa ada Google Ada lah Kontrak kerja Hongkong Ini apa penting ini Kontrak Kontrak kerja Hongkong Oh iya Langsung di restau kan bisa Oke ada pertanyaan lagi enggak? Yang polisi Jadi nama Majikan Dan alamat Wajib Di luar kepala Kalau enggak apa Nelundas Aku Mulai nanggi Apa ada telepon Bu Jokowi Passwordnya apa? Passwordnya apa Mbak Nur? Hayu 05 20 10 Hanya besar Hayu Hanya besar ya Hanya besar ya Hanya besar ya Bisa semua Hanya besar Hayu 05 20 10 05 20 10 Pondak kerja Pondak kerja Biar dipegang itu Mbak Nur Kalau pencang Hayu Password Masukin 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 Misalkan dipukul Satu-dua kali Kan bisa cukup Hanya Dimengerti Salah kita Tapi kalau Misalkan itu berlanjutnya Kita Nggak punya Kalau siapa? Langsung ke polisi Kan tadi udah ngomong ke polisi Kalau 1 2 Kalau sampe Masih Biasanya Kenapa saya langsung Ngomong ke polisi Biasanya Ejen Nggak Mau nanggapi Nggak bisa ya Hanya besar YU Kecil Hanya besar Hayu YU YU 05 10 Oh iya Hayu 05 2 05 2 0 1 0 Hayu 05 2 0 0 A Nggak 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 Pakai H H H Y U H H U H 05 2 0 10 H 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 Begitu polisi datang kan kaget, artinya anak ini enggak bisa main-main, disentuh. Tapi ingat, sekali lagi ingat, ya kan, dengan kita lapor polisi, ini ada dua kemungkinan, ya kan. Satu dia sadar, satu masalah buat sampean, karena ada yang tersinggung bisa, ya kan. Jadi ini pertimbangkan ulang, ini enggak yakin dalam saya. Karena, sekali lagi kan, saya tidak melihat situasi dan keadaan. Di konten itu kan saya juga enggak melihat situasi dan keadaan. Di judul kepalaan itu saya mau dari piye. Tapi enggak hemat aku ya, kalau sudah kepala yang di judul itu harga diri, kalau saya lo ya. Ya, soalnya majikan kalau kayak gitu enggak kita kasih pelajaran, lah ya. Yang oleh sepajaran kan polisi, walaupun di polisi nanti ya sudah lah, enggak usah ribut, enggak usah panik, semua-semua. Polisi pasti akan mendamaikan kayak gitu. Tapi setidaknya majikan itu nyenggol sampai akan berpikir dua kali. Itu yang bisa kita sampaikan di sini, sekali lagi. Oke, kontrak kerja Hongkong. Aku enggak tahu ini. Di sini boleh atau enggak, tapi aku sudah minta izin. Karena yang jadi masalah utama adalah teman-teman itu tidak tahu tentang kontrak kerjanya. Dan tidak bisa memahami. Dan itu tidak diberikan di PT. Kamu ketik aja ID selanjat. Kontrak kerja ID selanjat. Nanti keluar. Kontrak kerja ID selanjat. Nanti keluar. Kontrak kerja ID. hello saya teman-teman. Tepar saya tukur ituyeah air ini? Sebil itu dia akan berpikir teman-teman. Oleh apa Anda menunggu? hai 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 ya sampai sampai tidak ada itu oke pusat tak bisa ini nanti nanti kalau nggak punya kita usahain dapat ya nanti ditinggal punyanya di kamar atau kosong kosong yang kosong enggak ini harus wajib mengerti perjanjian kerja kalau enggak bisa memahami perjanjian kerja jadi masih Aung 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 KT melaku begini nggak tahu kayaknya ayo tanya biskak pokok tanyain ngawur juga masalah ya enggak ngarap justru ketakutan-ketakutan yang nanti ada di sana itu sampaikan masa kalau kesasaran nanti bisa nake gimana yupa nggak tak jawab lupa nggak tak jawab dari dari pertanyaan sampai yang naur itu saya bisa menjawab yang nantinya memberikan gambaran buat sampean walaupun pertanyaannya ngawur sesuatu yang ngawur masuk ke saya keluarnya nggak jadi tahu ya harusnya begitu dong bener ya tanyakan aku kesasa kalau aku kok utang-tanyakan ya oke wwe 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 ini kalau posisinya majikan tuh marah-marah marah-marah jadi dia tuh menyuruh kita itu keluar keluar itu dari musir nah musim ya enak posisinya mengusir itu itu posisinya marah itu kalau kita itu harus gimana langsung di kamu keluar sekarang dari rumah saya siapa yang bisa berjabat terus itu kita kan nggak aku yang jawab langsung mereka panik bingung yang jelas oke kita jawab langsung ya enggak tak lempar jadi gini situasi lawan bicara marah yang yang pertama kita jangan marah makanya kita harus di dalam majikan itu berberlego dadanya di ombaknya begitu dimarahin kadang-kadang kita nggak ngerti salah lho terus kadang-kadang kita juga keseroboh habis itu ambil nafas dulu begitu dia marah-marah pahami ambil nafas oke setelah diambil nafas terus leguk terus oke 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 dadai lantansin oke tak cepat ngambil tak beresannya nah sampai masuk memberesi itu semuanya kan dia marah kalau dia marah kita nggak ngikuti apa yang dihubungin kan kita tambah marah beresin setelah beresin telepon polisi lagi ya dong atau nggak polisi agent oke nomor agent harus tembel ya aja di telepon-telepon nggak iso itu sujen bonges kamu kok satu kali dua kali ujen nggak diangkat message voice aku diusir sama majikan kamu tak telepon nggak ngangkat karena memang itu itu biasanya posisinya malam aku ngerti kamu nggak kerja tapi aku sudah laporan voice message-nya itu masuk gitu biar itu ter-save oke terus kayaknya polisi lagi ya begitu polisi dateng lupa aku musir hari ini kok polisi dateng nah ya gadai aku yang nelfon iya dong nggak ada masalah dong saya hari ini diusir sama majikan ya ini barang-barang saya keluarin tolong gadai diperiksa sebelum aku keluar rumah polisi kamu jadi saksi ya oke jadi saksi polisinya nah setelah jadi saksi sudah kelar semuanya oke Pak polisi kalau polisi nggak ada namanya di omong ingat-ingat nomornya nomornya di sini ya nanti kalau nggak ada surat laporan tanda tangan atau apa tanda tangan nah sampai ngisi itu pegang itu surat itu karena gini majikan kan di aja yang mici sampai disuruh keluar sama langsung keluar baru sampai keluar dari telepon polisi berambut dicuri coba Oke ini bisa juga memutar balikan fakta ya jelas pasti dong makanya kita harus pintar makanya kenapa saya suruh bertanya dan ketika sampai menghadapi itu nggak panik ya kan kenapa kalian saya suruh nonton konten saya biar kalian tahu masalahnya Mbak Mbak yang ada di Hongkong karena itu juga pastinya bisa bisa jadi yang sampai alami sehingga punya rekomendasi sehingga punya bisa mikir enggak Oh nangis telepon bojo ini langsung enggak penting tulis makanya dari sini aku ngomongnya keras karena harus dalam pikiran kalian itu udah ngajep apapun yang terjadi kalian berangkat ke Hongkong itu nambah masalah Oke nambah masalah biar bisa menyelesaikan masalah kan ini bukan pegajian menyelesaikan masalah tanpa masalah menyelesaikan masalah tapi nambah masalah gitu ya enggak cukup buju ini buat anaknya masalah kapan aku kalau di kolomibu juga pengen hehehe belajar ya harus ada intermezzo-nya ada-ada gue ya ya jadi telepon polisi selesai baru sampe keluar aman kalau sampe nelpon agent enggak dan itu sudah malam bingung enggak papa jangan khawatir Hongkong aman bis 24 jam ya cari dibuka HP-nya kos-kosan kos-kosan hongkong betul ke nomornya ini kamu tahu aku tahu pakai nomornya polisi nomornya wonggeden bandit sampe internetnya rengk-bandit pengacara juga aja kalau ini biasanya kan aku ngomong-kosan kos-kosan enggak aku kebetulan kalau misalnya agent enggak nampung viralin sekalian nanti kalau sama kita agentnya apa? dong gue udah-udah lebih bisa hahaha kalau ini biasanya kan aku yang apa tuh temanku temen kan kerja di sana juga ya itu dituduh mencuri sama bobo-nya wow mantap itu apa itu cingsan gadai sama anaknya itu juga percaya percaya juga iya iya padahal di rekaman CCTV juga ada oke terus tapi dia ini tetep diusir dari rumah mau dipolisikan oke terus temennya sampe kerja berapa lama? empat tahun